Ungu comeback mencoba mengikuti kesuksesan Noah yang kemarin ini meledak banget di usia mereka yang enggak lagi muda Hai apa kabar kembali lagi di Let's Go nih wah gimana kita udah lama banget gak bahas-bahas musik Sekarang kita bakal musik-musik-musik yang kita bahas Kalian tau gak sih bahwa Ungu itu ingin mengikuti jejak Noah di saat 2022 ini Kenapa? Ya kalian tau Noah itu sudah berevolusi atau comeback lagi dengan lagu-lagunya yang baru yang udah di remake Yaitu ada yang terdalam, bintang di surga, lalu menghapus jejakmu Semua itu Noah remake dengan sangat serius Dan juga video klubnya dibintangi oleh bintang-bintang muda yang terkenal banget Mungkin karena vibe ini lah atau hype ini Noah itu hype banget Sampai-sampai banyak band yang mengikuti jejak Noah Untuk comeback lagi Gak terkecuali Ungu Ungu ini sekarang mulai aktif lagi di social media Mulai aktif lagi untuk permusikan Indonesia Yang kita lihat pada channel Youtubenya Ungu sudah mulai melakukan remake-remake Atau meng-cover-cover lagi lagu-lagu lama mereka Dengan ini kita bisa melihat bahwa Ungu ini mencoba mengikuti jejak Noah Untuk menggapai kesuksesan ia kembali Tapi-tapi belum berhasil Walaupun langkah Ungu ini terbilang cepat ya Untuk mengikuti jejak Noah Yang sudah meremake lagu-lagu lama mereka Namun strategi Ungu ini Dibilang berhasil tapi gak maksimal gitu Karena apa? Karena yang dikeluarkan Ungu adalah Studio Session Atau Live Studio Session Dimana Ungu ini hanya meng-cover atau meremake lagu-lagu lama mereka Yang dilakukan di studio Tidak ada video clip Tidak ada mastering suara atau musik yang baru Hanya Studio Session Ini menjadikan Ungu ini ya kayak Nyanyi di studio lah Gimana sih kalau orang nyanyi di studio Audionya gak maksimal Terus visualnya kurang maksimal Ya seperti itu beda dengan Noah yang memang mastering lagunya dibuatkan album baru Second Change 2 Lalu dikemas video-video clip lamanya Dengan model-model yang baru Walaupun tema atau konsep video lamanya Masih menggunakan konsep video yang Second Change terdahulu Jadi Ungu ini kayak serius gak serius ya Kayak mereka latihan tapi direkam dan di-upload Sayang banget untuk band Sebelas Ungu ya Kalau Ungu bisa kayak lagunya Demi Waktu Tercipta Untukku Andai ku tahu Kalau itu semua kan udah ada video clip-video clip Ungu zaman dulu Diikutin aja bareng Noah Jadi kalian remake atau buatin album baru Atau album The Best of Ungu Terus kalian buatin model video clip-nya Model video clip yang bagus Yang sebenernya kan udah jadi Yuki Mikol, Angka Yunanda, Iqbal Nah sekarang kalau Ungu ini Kita pake lawannya lah Mungkin pake Eski Nazar Atau pake Umay Atau siapa? Atau Viko Atau Rady Tia Dika Ya model-model yang hype di kalangan anak muda zaman sekarang Mungkin diikuti oleh Ungu Dengan meng-copy tema atau konsepnya Noah I think itu bakal jadi perdebatan atau Pembicaraan banyak orang Tentang Ungu yang remake yang comeback lagi Selain juga meng-cover atau live season dari Ungu Ungu juga meng-guide Ranz Ranz Karnaval gitu Yang punya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina Dimana konser ini didukung oleh ANTV Didukung oleh Ranz Bekerja sama juga oleh Ranz Untuk menciptakan konser Konser tercipta untukku yang dipersembahkan Untuk Nagita dan juga Rayanza Rapatar Dan juga Raffi Ahmad Di saat sekarang Raffi Ahmad Ranz tuh sudah menjadi Tidak besar ya Sampai bisa membuatkan Ranz Musih ini Membuat konser khusus Ungu Jadi ini bagus untuk Ungu Namun sayangnya kurang maksimal Kalau ketika Ungu ingin meng-copy Noah Copy yang bener-bener detail lah Atau kalahkan Noah Dari segi keseriusan membuat video clip Dan juga mastering lagu gitu Karena nanggung banget menurutku dia Cuma live season ini band sekelas Ungu Tidak ada bedanya sama band-band cover biasa Jadinya kalau kayak gini gitu Padahal kita tahu bahwa Ungu ini bisa Kita sandinkan dengan Noah gitu Atau dengan Peter Pan pada zaman dahulu Jangan sampai malah band-band lain nih Yang nyikat tema dari Noah ini Jadinya malah band lain yang ikut ke susul Atau melebihi comebacknya Ungu pada saat ini Contohnya band-band sekarang ini Mungkin berpotensi kalau ngikutin jejaknya Noah ya Ada Raja, Dewa, Kangen Band aja nih Kangen Band aja sekarang udah comeback lagi Dan viral banget lagunya di TikTok Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa Itu menandakan bahwa Kangen Band aja Menurutku strateginya memasarkan lagu zaman sekarang ini Lebih bagus daripada Ungu Padahal Ungu ini punya masa yang bagus Punya masa yang banyak Lalu member-member dari Ungu ini punya kekuatan Atau punya ciri khas dan karakter masing-masing yang sangat kuat Sangat-sangat disayangkan Di era ini Dimana di era band-band lawas ini naik lagi Dibantu oleh Noah ya Ungu gak bisa memaksimalkan kesempatan Jadi gimana nih menurut kalian Sobat Let's Go Apakah tindakan Ungu untuk Comeback lagi tapi dengan live season ini Sangat disayangkan atau malah banyak yang suka Oke aku suka banget live seasonnya Ungu Daripada nanti Ungu yang di Runoah Malah jadinya jelek Kalau aku sih senang Ungu ini masuk di comeback Di era ini lagi Namun sayang banget kesempatan emas ini Tidak digunakan sebaik-baiknya oleh Ungu Apalagi sekarang Pak Asya kan udah mulai fashion lagi Udah mulai fashion lagi Udah gak terlalu mikirin politik lagi Mungkin BU ya butuh uang Jadinya konser-konser aja Ya itu dia Informasi tentang Ungu yang mengikuti jejak Noah Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya tempatnya berbeda silahkan Like, comment, share, dan subscribe Kita ketemu lagi untuk membahas permusikan-permusikan band-band Indonesia lainnya Sampai jumpa lagi Sobat Let's Go Bye-bye